Halo teman-teman, di video sebelumnya kita sudah mencoba membuat garis ya di paint Nah, untuk video sekarang kita akan menggunakan oval shape gitu ya Nah, bagaimana tutorialnya, lalu gambar apa saja yang akan dibuat, kita simak tutorialnya, oke guys Nah, jadi langkah awal yaitu kita buat, kita klik file, kemudian new Nah, untuk dimensinya kita biarkan saja ya, 1280, 546 pixel Lalu kita lihat di atas ya, nah ini oval tool, oval shape Kemudian untuk outline-nya kita abaikan dulu saja ya Lalu langsung saja kita coba ya, klik and drag Nah, ini oval shape Nah, satu ya Lalu untuk size disini adalah size line-nya ya, garisnya Saya coba pilih yang tipis Lalu kemudian saya akan coba pindahkan shape ini Nah, ini caranya klik and drag juga, lihat tanda panahnya jadi 4 ya Nah, saya coba pindahkan Lalu saya pindahkan lagi Nah, nggak ada kerjaan banget kan Kemudian kita buat satu lagi ya Klik and drag lagi ya Kita bisa buat macam-macam bentuk ya Tetapi ya, kalau ingin bentuknya sempurna kita harus sambil menekan tombol shift ya Nah, ini supaya si diameternya sama gitu ya Betul-betul bentuk lingkaran Kemudian saya coba ini ya, size-nya Saya ganti Kemudian saya coba buat lagi ya Satu lagi, lalu saya pindahkan lagi Nah, size-nya saya pertebal Kemudian saya buat lagi Terus ya, size-nya Nah, ini kita punya lingkaran dengan line yang berbeda ketebalannya gitu ya Oke, sekarang untuk sini ada tombol fill Kita abaikan dulu aja ya Di atas ada outline Nah, ini outline beda untuk ketebalan Kita pilih solid color Lalu kemudian kita pilih warna merah Kita coba ya Nah, kalau kita pilih outline-nya merah Maka garis lingkaran yang kita buat itu Akan berwarna merah juga gitu ya Oke, kita coba buat satu ya Kemudian buat dua ya Ini saya sambil menekan tombol shift ya Supaya bentuk lingkarannya sempurna Buat lagi ya Dengan warna yang berbeda-beda ya Ini hanya latihan buat lingkaran aja ya Apa yang mau kita buat ya Kita coba aja lah Lihat nanti ya Namanya juga gambar ya Oke, kemudian kita warnai saja Ya, pakai fill color Untuk yang line-nya merah Kita kasih warna merah Untuk yang coklat Kita kasih coklat juga Kemudian hijau Kasih hijau Dan pink Juga Kita kasih warna pink Nah, sekarang kita sudah punya lingkaran yang berwarna ya Seperti Bola kali ya Kemudian apain lagi Kemudian apain lagi Kita buat lagi lingkaran di dalam lingkaran ya Nah, kita buat saja Kita buat saja Kalau hijau sama hijau Nah, hijau muda Nah, ini cocok Oke Buat aja di sini Langsung fill color Jadi untuk outline dengan fill color-nya itu kita samakan ya Supaya tidak ada garis hitam Supaya tidak ada garis hitam pinggir ya Nah, tapi kita tidak belajar matematika Jadi tidak usah dihitung Kemudian kita coba buat lagi Yang agak besar lah Kita buat oval ya Di bawah Nah, jadi bentuknya tidak sama ya Ini seperti telur gitu ya Ya, meternya tidak sama Nah, buat Kita punya dua buah telur Lalu kita ngapain ya Ya, udah kita buat lingkaran lagi aja Nah, di sini Nah, kayak mata Ya Nah, jadi kita buat mata aja Oke Kalau mau gambar itu kadang sulit idenya mau bikin apa gitu ya Oke Buat lagi Di dalam mata itu kayak ada bintik putih ya Nah Cus Ah Sip Nah Oke Kemudian kita buat lagi yang besar sekarang Nah, kalau udah kelihatan mata Kayaknya saya pengen jadi gambar yang lain gitu ya Kita coba buat Eh, hitam aja Buat lingkaran yang besar Ya Kemudian Jadi kita Pokoknya lingkaran aja semua gitu ya Kita buat lagi lingkaran Nah Ini Ya Ini random sekali Buat lingkaran lagi Nah, lingkaran dalam lingkaran Nah, lingkaran dalam lingkaran Kemudian buat lagi lingkaran Nah, bikin mata Gitu Disinilah Nah, biar kayak ngeliat ke bawah Oke Lalu kita buat lagi Lalu kita buat lagi lingkaran semua Ya, kayak gini Sudah, nggak apa-apa bagus aja Ini hidungnya Ya Lalu Kita buat Mulutnya Nah Di pertemuan sebelumnya sudah pernah Sudah ada tutorial Pakai pensil ya Jadi kita gunakan pensil Nah Oke Nah, ini giginya Nggak tahu lagi ngapain dia Pokoknya gambar aja lah Kemudian Sudah begini Kita bikin rambutnya aja deh Nah Rambutnya gimana Oke, gini aja lah Nah Ya Gini Lalu Kita warnai Rambutnya hitam Nah ya Mau merah, kuning, hijau juga boleh Tambahin Lagi lingkaran Tetapi Kita masukkan sedikit Nah, gini Jelek Gini aja Oke, dihapus Erase Nah Lalu Buat lagi Lingkaran Nah Samain dikit Ya Oke Ya Nah Jadilah Apa ini Weird face Ya Muka aneh Apa lagi ya Sekarang kita warnai aja ya Kalau wajah Kita kasih Aduh Ini kurang bagus Kuning Nah, agak cerah Nah, inilah Ya Wajahnya sudah kuning Kemudian Apa lagi Ya Kayaknya udah cukup aja lah Ya Selebih nyaman Nanti bisa dicoba Langsung praktekan sendiri aja Oke, teman-teman ya Jangan lupa di save Ya Save Kemudian Saya buat dari JPEG Ya Kasih nama Misalnya Apa ini Oval Shape Ya Oval tool Oval shape Jangan lupa di save Kemudian Coba aja Buat jadi background Ya Itu bisa Bagus Ya Paint for beginner Berikutnya Bye-bye Bye-bye